Komisi Pemilihan Umum menyatakan, Panitia Pelaksana Pemilu Luar Negeri atau PPLN telah menetapkan dan memutahirkan data daftar pemilih tetap luar negeri Jelang Pemungutan Suara Ulang atau PSU di Kuala Lumpur, Malaysia. Serta memutuskan PSU akan dikonsentrasikan sehari saja pada 10 Maret. Dengan jumlah TPS direncanakan sebanyak 22 yang dipusatkan di Putrajaya World Trade Center. Sebagaimana TPS yang dilaksanakan pada Pemungutan Suara pada 11 Februari lalu. Untuk itu, seperti disampaikan Ketua KPU Hashim Asyari dalam konferensi pers di Jakarta pada 8 Maret, pihaknya menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT luar negeri untuk melakukan PSU di Kuala Lumpur, yang terdiri dari 42.372 orang pemilih TPS luar negeri dan 19.845 orang pemilih dengan metode kortak suara keliling atau KSK. Nah, dari 447.258 DPT yang lalu, kemudian dilakukan pemutahiran, kemudian KPU memutuskan sekarang ini untuk keperluan pemungutan suara ulang Kuala Lumpur, jumlah DPT-nya adalah 62.217 pemilih. PSU di Kuala Lumpur akan digelar mulai pukul 8 pagi dan berakhir pukul 18 waktu setempat. Sementara untuk kesiapan logistik, KPU telah mempersiapkan sejak 4 hingga 9 Maret. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.